Kriminal nih, pemirsa harus hati-hati kalau beraktivitas di malam hari sebab di beberapa daerah saat ini sedang diresahkan oleh kebrutalan ya sebuah komunitas geng motor. Ya, para anggota geng motor ini melakukan teror terhadap warga di Medan Sumatera Utara. Tim Pegasus Polsek Medan melihat maraknya aksi para geng motor ini langsung melakukan razia ke sejumlah anggota geng motor. Di ruas jalan yang dianggap rawan akan gangguan ketertiban dan aksi tawuran antar geng motor, tim Pegasus melakukan pemeriksaan. Kerap mengganggu ketertiban dan melakukan aksi tawuran, tim Pegasus Polsek Medan baru gelar razia geng motor. Razia dan pengejaran anggota geng motor ini berlangsung di jalan Jamin Ginting hingga jalan Gatot Subroto Medan Sumatera Utara yang dianggap rawan gangguan ketertiban dan tawuran antar geng motor. Bahkan pengejaran anggota geng motor berlangsung hingga ke gang-gang sempit di pemukiman warga dan lokasi permainan biliar. 7 unit kendaraan roda 2 tak memiliki kelengkapan surat-surat atau diduga bodong diamankan petugas. Sebelumnya, sejumlah anggota geng motor kembali berbuat onar yang aksinya terekam kamera pengawas CCTV. telah melakukan penyerangan terhadap sekelompok remaja yang berkumpul di depan rumah warga di kawasan Jalan Pembangunan Kecamatan Medan Helvetia. Akibatnya, seorang pelajar kritis setelah dianiaya oleh kawanan geng motor tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana RTV Terima kasih telah menonton!